jadi ini menginspirasi juga buat kita semualah pastinya supaya kita juga bersedekah jadi harta yang kita punya dari Allah itu kan cuma titipan welcome back to my channel iya jadi di video kali ini kita bakal berbagi iya nggak ya berbagi kebahagiaan sama pejuang pekerja keras ya guys iya kita habis ini cari orang yang mau pekerja keras nggak minta-minta iya pekerja keras banget ya apalagi di masa pandemi kayak gini mereka menghidupi keluarganya mencari nafkah gitu guys jadi oke langsung aja kali ya oke yuk kita cari ya di sekitaran Solo ya oke yuk let's go minta-minta ini sih lagi penjalanan nggak apa-apa soalnya ini tuh coba kita cari dulu ya Kak biasanya ada bapak-bapak udah sepuh sih jualan ya guys saya lagi nyari-nyari jadi kesini ini lagi perjalanan buat nyari ya guys tuh kemana sih aku pernah lihat sih iya kita cari cari aja pelan-pelan kita cari paket dulu ya guys kita cari paket dulu ya kita sudah menemukan satu orang guys satu orang situ kalian bisa lihat ada bang Joceros2 bumi yang voi myślasi di sekitaran sudah mencari ilmu pasir ini meluaskan hari ini Cek dia ngasih makanan ke bapaknya tersebut dan aku salut banget sama abang gojeknya itu. Jualannya udah lama pak? Jualannya udah lama. Udah lama? Udah berapa tahun jualan kayak gini? Disini pak, disini pak. 80. Mau ngabrol sikit ya pak? Oke. Mulai tahun 80. Rumahnya mana? Rumahnya gilingan. Oh gilingan. Josari. Oh josari. Ini bikin sendiri pak? Udah bikin sendiri. Biasanya sehari dapet berapa pak? Nah yang 45 ya. Ya banyak-banyaknya 50 ya. Pastilah. Udah keren lah sammay slightly sticky. Walta możemy ngare. Sampea 152 lad. Nanti kalauizz Ride Plus, aja gitu. Nah na..nya apa namanya? Swar..nya apa kotwa? Om numeruswho. Yang satu, kerja kerjaan, yang satu, ngasih sekolah Oh... Jualan, mainan, udah so tua banget, kasihan Iya, jadi kita mau ngasih sedikit rejeki buat bapaknya Jadi, guys, kita masih nyari lagi Mana ya? Tadi kayaknya deket sana tadi loh, kita muter lagi berarti Maksud kita berbagi rejeki kali ini, bukan bermaksud buat pamer atau apa Tapi, ini tuh cuma untuk menginspirasi gitu Soalnya kan masih banyak orang-orang yang udah lansia Tapi, dia itu masih bekerja, masih semangat Jadi, ini menginspirasi juga buat kita semualah pastinya Supaya kita juga bersedekah juga pastinya Terslihatan, bukaan Tugas itu ada bapak-bapak, tadi mana sih bapak-bapaknya? Suara mana tadi? Gak keliatan cuy, kita kehilangan dong Itu tuh tuh, nah itu juga sih Gak kejuangan itu Gak kejuang Gak kejuang Gak kejuang Jadi harta yang kita punya dari Allah itu kan cuma titipan Sebaiknya dengan cara begini kan kita juga berbagi kebahagiaan iya betul banget walaupun cuman enggak seberapa sih dan aku bikin video gini untuk inspirasi teman-teman sekalian kalau teman-teman ada rekomendasi orang-orang pekerja keras di sekitar Solo bisa komen di bawah sini jadi guys kita masih nyari lagi mana ya tadi kayaknya deket sana tadi loh kita muter lagi berarti itu bukan jualan nggak sih nggak tahu sih coba lihat dulu udah kesana nanti jadi bapaknya itu gimana ibu ini jualan apa ya di mana sih bapak bapak kamu di mana halo kita mau mencari seseorang lagi nih guys tapi belum ketemu dari sekarang oh ya guys jangan buat like comment dan subscribe dulu ya guys jadi guys pada saat itu kita hampir nemuin target kedua tapi bapaknya itu udah kesana guys dan kita tuh mau putar balik tugas itu ada bapak tadi mana sih bapak bapaknya suar mana tadi enggak kelihatan cuy kita kehilangan dong minum itu tuh nah itu enggak sih disini lagi putar balik ya guys semoga aja nanti kita ketemu sama bapak yang tadi naik sepeda ya ini ngebutin ya ini ngebut guys takutnya bapaknya udah kebelandangan tapi entah kalau ini ya bisa kita tarik lagi iya guys soalnya ini udah mau zuhur kan jadi pas kita putar balik guys kita itu kehilangan jejak bapaknya guys dan bapaknya tuh udah nggak tahu kemana jadi mungkin kita lanjutin di video selanjutnya atau see you next video ya guys thank you for watching bye